POTMI PODCAST RECARGE AND RELAX Halo POTMI FRIENDS Kali ini kita akan ngobrol di acara Momatalks Apa sih Momatalks itu? Ini adalah obrolan nyelneh para moms yang juga pastinya edukatif Nah, apa sih Momatalk itu? Kita pastinya akan ngomongin banyak sekali tema-tema Soal bagaimana parenting, edukasi Pokoknya banyak banget lah obrolan emak-emak, mom semuanya Nah, kali ini saya sudah bersama teman-teman host lainnya Di samping saya ada Yanti Ada Yanti dan juga ada Elda Nanti saya biarin mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing Program ini juga salah satunya diadakan oleh Mom Academy Dan Mothers on Mission Pastinya bekerja sama dengan POTMI Nah, aku pengen minta Yanti untuk jelasin apa sih Mom dan Mom Academy itu Yan, cerita dong Yan, langsung aja ya Iya, boleh langsung Mungkin apa ya, mungkin pertama-tama sebelum aku ngejelasin tentang Mom Academy itu apa Sebelumnya paling aku bisa ceritain tentang Mothers on Mission itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya Mothers on Mission itu sama seperti perusahaan digital agency pada umumnya Cuman tim kita nih, emak-emak nih by the way Tim kita emak-emak, jadi emak-emak ex agency yang tadi mudanya dulu pernah kerja di Buda ya, kita pernah muda ya Kita pernah kerja di agency yang Tau sendiri ya, karena untuk kerjaan agency itu kayak gak kenal waktu gitu Kayak bisa lembur sampai malam, bahkan sampai gak pulang ke rumah gitu Nah, kemudian setelah punya keluarga, punya anak, otomatis prioritasnya akan berbeda kan ya Kak Jadi, apa namanya Mothers on Mission ini sebetulnya adalah tempat kita untuk tetap diapresiasi gitu Kita tetap produktif di perusahaan ini gitu Jadi, walaupun kita kerja, kita tetap memprioritaskan untuk keluarga dan anak gitu Dan suami Kalau aku kan sebenarnya di MAMA Academy ini lebih di konten gitu ya Jadi, memang akan sejalan dengan program yang udah kita buat dari plan 2021 terakhir untuk ke 2022 gitu Jadi, insya Allah nantinya semoga bisa lebih berkembang lagi Dan pastinya akan banyak konten yang menarik daripada tahun sebelumnya Dan pasti lebih seru-seru Jadi, dan ini salah satu konten yang akan kita highlight nih MAMA Talks yang bekerja sama dengan WhatMe gitu Jadi, ya pasti bakalan banyak banget konten yang lebih menarik di tahun 2022 di MAMA Academy Aku pengen meng-highlight nih, jadi MAM dan MAMA Academy itu sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah memang Kita berbagi ke sebanyak mungkin MAM di Indonesia Nah, ini gimana nih berbaginya? Salah satu yang bisa jelasin pastinya Elda Ya, tentunya di MAMA Academy banyak banget yang akan kita bagikan Mulai dari, apa namanya, kelas-kelas gitu ya Kemudian seminar atau di IG Live Mungkin nanti akan kita kasih ke member-member tema-tema yang menarik tentunya gitu Salah satunya di MAMA Talks ini akan kita sajikan nanti beberapa tema-tema yang bisa menginspirasi teman-teman member di luar sana Ya, 2022 kita ngapain aja nih kayaknya? Kayaknya sebelum cerita tentang MAMA Academy 2022, mungkin kayak kita tuh kayak mau kilas balik dulu gitu Sebenernya untuk MAMA Academy, awal berdirinya MAMA Academy itu seperti apa Jadi memang Mother's Mission yang itu tadi aku ceritain tadi Kita kan perusahaan digital agency gitu kan Yang kita tuh kuat di komunitinya Jadi memang komuniti marketing gitu Kemudian kita sering banget nih handle-handle komunitas Untuk bisa tap-in sama brand-brand gitu kan Tapi, apa, kita bantuin komunitas teman-teman komunitas Tapi kok kita sendiri gak punya komunitas gitu Jadi, apa namanya, kita tuh kayak kurang komunitas banget Kalau kita gak sampai, belum sampai bikin komunitas kita sendiri gitu Kemudian adalah kita buatlah si MAMA Academy ini gitu Nah, awalnya pun memang MAMA Academy ini hanya tempat para freelancer gitu Jadi, ketika MAMA Academy itu ada proyek Kemudian juga kita cari freelance Kita cari, apa namanya, tim buat dalam satu proyek itu Itu kita carinya, lemparnya kemana? Kita cari, lemparnya ke WhatsApp group ini, si MAMA Academy ini Dulu tuh hanya dua grup aja Dua grup itu pun isinya kayaknya gak nyampe Gak nyampe 200 Gak full ya Oh, gak full gitu Kayak cuman sampai 200 aja Kemudian, tapi obrolan di dalamnya itu berkembang gitu Sampai akhirnya, oh iya ya Kenapa gak kita kembangin buat open member aja nih gitu Karena obrolan tiap harinya tuh variatif Ternyata gak ngomongin tentang kerjaan Gak ngomongin tentang copywriting Gak ngomongin tentang seputar agency gitu ya Tapi ternyata luas banget si MAMA ini dari mulai Oh iya, gue anak gue sakit nih Gue kudung ngapain, oh iya anak gue diarek Gue kudung ngapain Itu tuh semua berkembang disitu gitu Akhirnya saat ini udah berapa regional Belda? Sekarang Alhamdulillah kita udah ada 20 regional Dari 2 ya Dari 2 regional, dari 20 regional Karena dulu waktu awal tuh masih MAMA Academy 1, MAMA Academy 2 Kalau sekarang sudah dipecah berdasarkan domisili ya Jakarta 1, Jakarta 2, Bogor 1, Bogor 2, Bekasi 1, Bekasi 2 gitu Sampai mancanegara Sampai mancanegara luar biasa Nah itu tuh awalnya MAMA Academy Seperti itu berdirinya Kemudian Rencana di 2022 yang paling terdekat ya Kak Zata Ini boleh dibocorin Boleh, boleh, boleh Seperti Apa namanya? Annual program kita kan Seperti yang kita tau Annual program kita tuh ada namanya MoFest Jadi MoFest ini adalah acara tahunan Sebetulnya adalah ulang tahun dari Madison Mission Ulang tahun Madison Mission di 17 Januari gitu Tapi kita biasa ngadainnya di Februari atau Maret gitu Nah itu MoFest itu biasanya Sebenernya selebrasi-selebrasi Yaitu tadi ulang tahun Madison Mission Kemudian kita juga ada Apa namanya? Untuk pelantikan Apa? Inaugurasi Pemurusan di Pemurusan MAMA Academy di 2022 Terus kemudian Ada juga banyak acara-acara lainnya yang seru-seru banget Nanti kita ngundang artis loh Tapi aku belum mix dan bocorin Nanti dulu ya Nunggu mix dulu Nunggu mix dulu MAMA Talk ini MAMA Talk ini nanti akan rutin tiap minggu ya Rie? Seminggu sekali akan posting si HL Iya Kemudian juga kita akan launching website dan aplikasi Insya Allah mohon doanya para mom Kita mau launching aplikasi dan website Yang nanti akan memudahkan untuk mau freelancer Mau reseller Kemudian ada mau influencer Pokoknya ini nanti wadahnya kita buat komunikasi lah disini Website dan aplikasi gitu Jadi buat yang belum gabung Langsung gabung Caranya gimana? Mau melakukkan Caranya gimana? Akunnya Oh iya Ocakannya juga Follow dulu Instagramnya MAMA Academy Mamacademy.id ya Mamacademy.id Kemudian follow juga Youtubenya Kita ada Youtube Ada Facebook juga Kemudian ada TikTok juga gitu Buka di bionya Instagram Mamacademy.id Nanti langsung aja ada link pendaftaran disitu Eh, for me friends Harusnya nih disini ada Mbak Wit nih Mbak Wit itu Mbak Widya adalah Foundernya Mother on Mission dan Mamacademy Ceritain dong tentang Mbak Wit Ngomongannya gak ada disini Bisa diomongin aja Bisa diomongin ya Iya sayang banget nih Kebetulan Mbak Witnya lagi bagi badan gitu kan Biasa dia Lagi ada meeting Berhalangan jadi gak ikut Apa Serseruan bareng kita gitu kan Jadi sebetulnya Apa namanya Mom Academy ini ada Mother on Mission ini ada Apa Mbak Wit adalah Sosok orang yang di belakangnya Jadi Founder dari Mom Academy dan Mother on Mission Adalah Mbak Widya gitu Widya Savitri Mama kuat ya Mama kuat Mama kuat Mama kuat Nah kita juga pengen tau nih pastinya Benefitnya Kalau gabung di Mom Academy nya ya Karena Mom Academy ini adalah komunitas yang Membernya juga sudah berapa ya Ada kita Sekarang korang di Sekarang 3700 3700 Wow Cepat Pada gabung Dia nambah Terakhir padahal 3500 ya Iya Wow Masya Allah Banyak banget Kan kita mau ngajak nih Pot Me Friends dan Mams Untuk gabung menjadi member Mama Academy Tapi kita harus ngasih tau Makanya kan benefitnya apa Benefitnya tentu banyak banget Selain apa ya Menambah teman Terus kemudian Tambah wawasan juga ya Tambah ilmu Itu udah pasti gitu Belum lagi nanti Kita juga akan bekerjasama dengan brand Dan bisa bagi-bagi rezeki Ke para member ya Biasanya gitu Ajak member untuk menjadi Apa namanya Manfluencer kita Misalkan kayak gitu Kemudian juga diundang Ke acara-acara Yang diadakan oleh Mama Academy Untuk pengurus malah Diundang secara eksklusif Gitu Kalau untuk pengurus Memang kita Apa namanya Prioritaskan Dan kita utamakan Ini nambah pertemanan Nambah ilmu gitu Betul Nah itu tuh Sebenernya kita juga Kedepatnya kan Bakalan banyak banget Kelas-kelas ya Jadi gak cuman Gak cuman Apa sih Kita kayak ada Kuliah WhatsApp Kemudian juga Kita ada Zoominer juga Rutin gitu Kita datang ini Expert-expert Supaya nanti Para member tuh Kayak bisa upgrade Diri Upgrade ilmu gitu Supaya Apa namanya Mom ini Bisa ikutan pinter Gitu kan ya Nah selain itu juga Apa Seperti yang tadi Mbak Elda bilang tadi Kita tuh suka ada Dapat project gitu kan Dari brand Nah kita juga Sering akan bagi-bagi project Di dalam WhatsApp group Jadi kalau yang gak join Berarti kan Takutnya gak dapet ya Karena ini lumayan rutin loh Oh gitu Bisa bantau terus Iya Ayo gabung Makanya Gabung Untuk Pot Me Friends Dan member Mom Academy Yang belum tau Jadi Apa namanya Maderson Mission Saat ini Sudah FYI Sudah memperkerjakan 250 mom freelancer Di seluruh Indonesia Banyak ya Kemudian juga 2500 mom blogger Dan mom influencer Di seluruh Indonesia Kemudian juga ada Ya itu tadi Kita ada 3700 member Yang tergabung Di dalam Mom Academy Selain itu Juga kita ada Komunitas Apa namanya Komunitas-komunitas Yang terafelesi Di jaringan Maderson Mission Itu ada 500 online And offline Community Di seluruh Indonesia Komunitas Pakti kita ya Banyak ya Itu kalau di total Luar biasa Belum masuk Kalau Makanya Itu tadi Balik lagi Kalau misalkan Emang Selain ilmunya dapet Cuan-nya juga dapet Karena kita disini Kolaborasi sama brand sih Nanti Ya Cuan lumayan lah Buat beli bedak Join Join ya Jangan sampai Gak gabung di Mom Academy Aku pribadi pun Berasa banget ya Benefit dari bergabung Dengan Mom Academy Ya tadi networking Dan Sebenarnya ke personal growth Si Kalau aku pribadi Jadi pengen curhat Tapi itu nanti aja ya Isinya adalah Ke personal growth Karena networkingnya Nambah Banyak ketemu orang Pengetahuan nambah Kepercayaan diri Nambah Cuan juga nambah Alhamdulillah Nambah pintar Nambah cuan Nambah cuan Makin lebih berdaya Dan produktif Pastinya Oke Kayaknya udah Lumayan banyak ya Obrolan kita Mungkin kita sambung Di lain waktu ya Karena masalah ini Kayaknya gak sabar Buat episode-episode selanjutnya Betul aja ya Ditunggu aja Bakal banyak yang lebih seru Lagi di tema Mama Mama Talks Pot Me Friends Jadi jangan lupa Untuk ikutin terus Serial atau episode-nya Mama Talks Di Pot Me Karena kita akan terus Berbagi cerita-cerita lucu Seru Menyenangkan Kadang-kadang sedih juga ya Tapi yang pasti Kita selalu berusaha Memberikan sesuatu Yang berguna Buat kita semua Buat Mama semua Buat Pot Me Friends Sampai ketemu Di episode selanjutnya Bye Bye Mama Talks Obrolan santai Dan edukatif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax